Ini kita lagi perjalanan buat ke Mengkyo Senta Buat wawancara sama ngumpulin berkas di sana Buat nyari simpah Simpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini aku sama mas istri udah sampai di Gipo Kita mau perjalanan ke Mengkyo Senta Buat wawancara sama numpuk berkas Buat nyari simpah di Jepang Buat Kirikae Sebelum aku ngumpulin berkas sama wawancara ini Aku udah yuyaku atau bikin janji temu Sekitaran 3 bulan yang lalu ya teman-teman Jadi memang lama prosesnya Dan itu tergantung sama antrian di prefektur masing-masing ya teman-teman Terus karena dari Mengkyo Senta sama Jidoshagakonya itu lumayan dekat Jadi nanti habis mengumpulkan berkas sama wawancara Aku mau rensyu atau latihan nyetir di Jidoshagakko Kita nunggu bisnya ntar disitu Naik bis kita habisin Ini kita jalan kaki sejauh 1,5 km Maaf ya teman-teman Aku gak taking video pas nyerahin berkasnya Karena di Mengkyo Senta ada tulisan gak boleh ngerekam Terus untuk Jidoshagakonya Itu bukan gako yang full materi dan praktek gitu ya teman-teman Ini aku ngambilnya cuma prakteknya aja Jadi kayak rental mobil seinstrukturnya gitu Alhamdulillah Ini tadi udah cek berkas sama wawancara Wawancaranya ditanya banyak banget Ada 10 menit lebih ya 10 menit lebih lah sekarang Terus ini mau Transyu Mau latihan nyoper Di driving school Fokutomi Ini jalan kaki sekitar 1,5 km Untuk biayanya kemarin Itu sekitar 4 ribuan yen Per 30 menit Buat yang mau kiri-kiri di Gifu Ntar pas penyerahan berkas Bakal dapet rekomendasi beberapa Jidoshagakko Buat praktek mengemudi Sama bakal dapet print out Beberapa dasar peraturan mengemudi Dan rute tes praktek mengemudi ya Teman-teman pelajarin ya Masih jalan teman-teman Aku menyarankan Dari mengkil senta Kalau mau ke Fokutomi Naik taksi aja Gak usah mempersulit diri sendiri Soalnya jalannya itu nanjak teman-teman Ini berat Kalau jalan kaki berat Yeay sampe Masih disuruh bela Ini tengah elas teman-teman Gak usah terbilih banget sih tempatnya Teman-teman Dan aku saranin ya Jadi pas teman-teman itu Numpuk berkas sama wawancara Teman-teman langsung Nganu Apa latihan Di Fokutomi ini Terus teman-teman jangan lupa Bawa persediaan air Sama bawa makanan Itu penting banget Soalnya disini susah nyari makan Kayak di tengah awas gitu Jadi bawa roti Bawa apalah Buat makan Soalnya tadi nunggunya lama Teman-teman Kita nunggu total 2 jam ya Kalau nunggu dari awal kita dateng Kita kan dateng jam 10 Kalau gak salah Bioyakunya Jam 1 Jam 1 itu baru masuk Kasih Ngasihin berkas Habis itu jam 2 Menjelang jam 2 Jam 2 kurang dikit lah Baru wawancara Jadi kayak lama banget Sorry ya teman-teman Aku gak boleh Ngerekam Pas Latihan nyetir Jadi ya terpaksa Cuma kayak gini aja Tapi ini gambarannya ya Teman-teman Jadi kayak Kita ngelewatin rute-rute gitu Dan rutenya ini Sama dengan rute Yang di Mengkyosenta Jadi tasnya nanti Rutenya kayak gini Tapi bedanya lebih besar Nanti Ini gak cuma diajarin Tentang Nyetir ya teman-teman Tapi juga diajarin Tentang aturan-aturan Yang ada di Jepang Tata caranya belok Kayak gimana Kayak gitu Pokoknya macem-macem lah teman-teman Tapi sayangnya Instrukturnya itu Pake full Jepang gitu Bahasanya Jadi buat aku Yang bahasa Jepangnya Rada-rada Kayak gini Kesulitan Pas disini Tapi alhamdulillah Sekalitas lulus Teman-teman Oh iya Gak semuanya Jidusya Gago itu Mau nerima Apa sih Kayak Ngerental mobil Seinstrukturnya Buat latihan gitu loh teman-teman Soalnya Waktu itu Aku Sama suami Pernah Telepon Di Jidusya Gago Yang terdekat Dari Apatul sini Ternyata Gak bisa Ternyata disuruh Ke Jidusya Gago Yang direkomendasikan Sama Menjusenta Yang ada Di Gifu ini Tapi untuk Prefektur lain Aku gak tau ya teman-teman Ternyata Terima kasih.